yeah boiiiiiii like comment dan share ke teman teman kalian teman teman kita kita kembali lagi di channel Dika petualang tentunya di segmen hegeco the secret atau hedgehog the secret atau landak mini kita ini guys bagaimana sih caranya kita bisa memegang bebas landak kita biar dia kejinak dan tidak bersembunyi seperti yang satunya itu guys yang pertama kalian harus memilih landak yang tidak terlalu hising ya hising tuh kayak kalau ular itu berderik itu jadi berbunyi kalau mau dibuang kalian usahakan memegangnya pun pertama kita pakai dengan cara metode yang pertama adalah memegang dari bawah seperti ini jadi bawah tubuhnya landak pasti dia tidak akan merasa terancam yang kedua bila landak tersebut masih saja merasa malu dan terancam kalian berikan saja tangan kalian untuk dicium-cium si landak karena landak ini itu penciumnya penciumannya sangat tajam ya guys bahkan makanan yang disebar di dalam gitu aja dia akan bisa mencari sendiri kayak dry food atau ular ya itu kalau masih belum juga yang ketiga kalian mandiin landak kalian kemudian kalian bisa memegang-megangnya seperti tadi lagi itu tiga tips dari cara memegang landak guys pasti kalian kalau rajin-rajin memegang berusaha untuk memegangnya dari bawah tentunya kalian tidak akan terkena bulu landak yang tajam tersebut dan jika sering yang dimandikan artinya tidak akan setajam yang tidak dimandikan guys oke itu segit tips dari tiga cara memegang landak semoga sangat bermanfaat ya semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian agak dengan binatang kalian tentunya kalian tetap harus menyayanginya ya salam setahir guys tetap sayangi temen-temen atang kalian subscribe